4.807.000 pemilih, lebih dari 50% atau sekitar 113.000.000 pemilih berasal dari generasi milenial dan juga generasi Z. Sejumlah studi dan riset menunjukkan terjadi pergeseran. Pemilih pada Pesta Demokrasi atau Pemilihan Umum tahun ini dominasi oleh kelompok gen Z dan milenial. Data Komisi Pemilihan Umum atau KPU dari 204.807.000 pemilih, lebih dari 50% atau sekitar 113.000.000 pemilih berasal dari generasi milenial dan juga generasi Z. Sejumlah studi dan riset menunjukkan terjadi pergeseran ketertarikan pemilih muda terhadap karakter kepemimpinan nasional. Lalu apa saja yang mempengaruhinya? Kita akan mengetahuinya setelah jeda berikut ini. Betul, tetap bersama kami. Terima kasih yang masih bergabung bersama kami, dan kini kita akan menuju ke kediaman dari Mahfud MD yang saat ini masih bersiap untuk menuju ke TPS, dan nampaknya masih sarapan. Dan ini memang dapat kelihatan sekali ada kehangatan yang luar biasa di sana, ada suasana keakraban yang memang nampaknya ini terbangun sangat organik begitu ya. Kalau nggak salah Raisa juga beberapa waktu yang lalu sempat meliput dan juga mewawancarai Mahfud MD begitu ya. Betul, memang orangnya sangat hangat sekali. Dan ini kita bisa lihat, Mahfud MD bersama keluarga itu makannya lesehan ya. Jadi menambah suasana hangat di sana. Nah, dan nanti Mahfud MD dan bersama keluarganya akan melakukan pencoblosan di TPS 106 Yogyakarta. Dan nantinya akan bergabung bersama Ganjap Kranowo juga dari Semarang, Jawa Tengah untuk ke Jakarta setelah itu dan no bar quick count di rumah pemenangan di Tepku Umar. Betul, sekali ini kalau melihat Pak Mahfud MD dan juga istri dan juga keluarga dan kerabat yang ada di sana makan sambil lesehan, saya pengennya join juga ke sana ya sarapan bareng sama Pak Mahfud nih ya. Betul, betul. Baik. Dan tentu saja kita kemudian juga masih menunggu kira-kira seperti apa keseruan ataupun mungkin dinamika di tempat lain ya. Ini kita kekediaman dari Capres nomor 1 Anies Baswedan yang nampaknya juga ini sedang sarapan. Kalau kita lihat dari outfitnya begitu ataupun pakaiannya yang dipakai, tadi Cak Imin menggunakan pakaian warna putih ya. Sama-sama ya, jadi senada nih. Dan kita bisa lihat baik Cak Imin dan juga Anies Baswedan sama-sama berada di ruang makan dan bersama keluarga sarapan dulu nih sebelum melakukan pecoblosan ya. Betul sekali. Berbeda dengan Pak Mahfud MD yang melakukan sarapan secara lesehan, Pak Anies ini melakukan sarapan di meja makan begitu ya bersama keluarga. Baik. Ya, Wiki dan juga pemirsa, kita ketahui Pak Anies dan juga Muhammad Iskandar ini sama-sama akan melakukan pencoblosan yang TPS ini sama-sama di Jakarta Selatan. Kalau untuk Ades Baswedan itu di TPS 60 Lebak Bulus dan untuk Cak Imin TPSnya yang kita ketahui adalah di daerah Kemang, Jakarta Selatan juga. Baik, artinya memang tidak terlalu jauh begitu ya secara lokasi dan kalau kita lihat dari pasangan Capres-Capres nomor urut satu ini memang diusung oleh Partai Nasional Demokrat atau NASDEM, kemudian Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dengan Partai Pendukung adalah Partai Umat. Betul. Dan tentu saja bicara mengenai pasangan Capres dan juga Cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, tentu saja ini diusung oleh Partai PD Perjuangan, kemudian P3 dengan Partai Pendukung yaitu adalah Perindo dan juga Hanura. Bicara mengenai riwayat pendidikan dari Pak Mahfud MD sendiri begitu ya, dari kemudian yang kita sudah kumpulkan begitu, beliau sempat menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pusantren Al-Mardiyah di Madura, kemudian SDN Waru Pamekasan, Madura, kemudian juga menempuh program Sarjana Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan juga Sarjana Sastra Arab Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan Magister Ilmu Politik Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, dan juga Doktor Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, dan Profesor Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Iya, dan untuk Pak Mahfud MD, tentunya tadinya merupakan Menko Pol Hukum dari 2019, tapi seperti yang kita tahui sudah mengundurkan diri ya, karena memang mencalonkan diri untuk menjadi cawa pres dari Ganja Pradoo. Dan sebelumnya juga ada beberapa jabatan yang pernah di... Emban oleh Pak Mahfud ini di antara lainnya ada sebagai anggota DPR RI Komisi 3 pada 2004 hingga 2006, lalu juga masih menjadi anggota DPR hingga 2006 sampai 2007, 2008 juga, dan juga pernah menjadi Ketua MK pada periode 2008-2013, serta menjadi anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideyogi Pancasila di 2017 hingga 2018. Betul sekali, menjadi satu hal yang tentu saja menarik untuk kita ketahui, karena kita harus kemudian mengenal begitu ya calon-calon pemimpin bangsa sebelum kita menentukan pilihan kita di TPS nanti. Betul sekali, Wiki. Baik, jadi memang harus riset, harus pelajari lebih detail, supaya kita kemudian betul-betul membulatkan pilihan kita nanti. Benar sekali. Terima kasih telah menonton!